Intro Halo what's up guys, balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 19 Oke jadi di video kali ini kita bakalan bermain lagi balapan di MotoGP 19 ini teman-teman ya Dan kali ini kita bakalan menggunakan Alec Rins dari tim Suzuki X-Star Oke setelah kemarin kita menggunakan Fentino Rossi ya Kali ini kita bakalan ikut kualifikasi kedua guys ya Ini sisa waktunya tinggal 4 menit lagi dan sudah ada Fentino Rossi yang mencatatkan waktu tersepat 1 menit 33.500 detik ya Diikuti oleh André Adopis Yoso dan Karl Kruzlo di posisi ketiga Tentunya ini masih hasil sementara guys Kita bakalan coba nge-push ke depan Siapa tau kita bisa dapet pole position di balapan kita kali ini ya Oke namun sebelum mulai buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya Kasih like video ini, share video ini dan berikan komentar di bawah oke Yaudah kalau gitu langsung kita ke go to track guys Oke ini dia kita bersiap-siap untuk turun ke lintasan melakukan kualifikasi kedua Menggunakan Alec Rins Semoga kita bisa mendapatkan pole position di balapan kita kali ini Oke ini dia Alec Rins Sudah masuk ke lintasan Heartbreaking Kita pakai bansop ya Untuk di kualifikasi kita kali ini Ya kalau misalkan pakai bansop itu enak banget teman-teman Jadi si AI Tidak terlalu bisa membaca pergerakan kita ya Oke ada Dovizioso Dan catatan waktu 1 menit 33,081 detik Oke di sektor pertama kita dapat gap kuning Masih di bawah Dovizioso Langsung heartbreaking kembali Masih dengan Alec Rins Mencoba untuk nge-push ke depan Untuk mendapatkan pole position Oke di gap kedua kita dapat Di sektor kedua kita dapat gap merah Mantap Langsung kita pulgas lagi disini Sisa waktu 2 menit kurang Langsung heartbreaking Heartbreaking kembali Oke di sektor ketiga kita dapat gap merah kembali guys Oke Last corner Agar kita bisa dapat pole position Di kualifikasi kita kali ini menggunakan Alec Rins Oke di posisi kedua Kita dapat posisi kedua guys Di belakang Andrea Dovizioso Masih di bawah Andrea Dovizioso Masih lambat ya Oke guys ini dia untuk hasil kualifikasi kita kali ini Menggunakan Alec Rins Dan kita berhasil mendapatkan star di posisi kedua Di belakang Andrea Dovizioso ya Kita terpaut 0,042 detik Sangat tipis sekali dengan Andrea Dovizioso Yang ada di pole position teman-teman Oke itu dia untuk hasil kualifikasi kita kali ini Langsung kita ke sesi balapan Let's go guys Oke guys ini dia kita udah di sesi balapan Di sirkuit Misano San Marino Marco Simoncelli Kita bakalan pakai ban medium untuk ban belakang Dan ban-bannya kita bakalan pakai soft ya Seperti settingan seperti biasanya Karena ini settingan paling nyaman menurut saya Kalau misalkan kita pakai medium ban belakangnya Oke Oke guys langsung kita ke go to track Oke ini dia untuk starting reachnya Di posisi pertama ada Dovizioso, Rins Kemudian Marquez Dan di row ketiga ada Cruzlong, Espargaro, Vinales, Takakinakagami, Mir, Morbidelli Kemudian di row kelima dan row keenam Ada Bagnaia, Aquartararo, Lorenzo, Espargaro, Oliveira, Zarco Kemudian di row ketujuh dan row kedelapan ada Iannone, Abraham, Syahrin, Rabat Kebanyakan ini pembalap pakai hard ya untuk bannya Kita pakai ban medium dan ban soft untuk ban belakang Oke sebentar kita bisa dapat podium di balapan kita kali ini Let's go Oke ini dia para pembalap telah bersiap-siap menempati starting gridnya masing-masing Kita akan kembali balapan di circuit San Marino Misano menggunakan Alec Rins Oke guys ini dia Alec Rins Di belakang Andrea Dovizioso Langsung kita pulgas disini Here we go Oke Mark Marquez mau saat kedepan Duo Ducati berada di depan Oh Nabrak dan ngelepetruci kita Side by side dengan Andrea Dovizioso Langsung kita ke posisi pertama Masih di posisi pertama Heartbreaking kembali Langsung kita banting ke kiri Langsung kita pulas Oke sedikit sliding hampir kita crash guys Masih ada Andrea Dovizioso di belakang kita Heartbreaking kembali Oke Mark Marquez Melorot ke posisi ke delapan Dengan Daniel Opetruci Duel dengan Daniel Opetruci Langsung kita pulgas lagi disini Terpaut Satu detik setengah ya Dengan Andrea Dovizioso Oke langsung kita mulusat ke depan Sendirian Heartbreaking kita disini Masih di posisi pertama Alec Rins memimpin balapan Di awal-awal laps Diikuti Andrea Dovizioso Di posisi kedua Oke Mark Marquez Melorot ke posisi ke sepuluh Perbutan posisi ke dua puluh Antara Kuartararo dan Syahrin Di belakang kita Langsung kita heartbreaking kembali Suzuki tahun 2019 ini Enak banget guys ya Di handlingnya juga enak banget Mantep banget pokoknya Pantesan Si apa Alec Rins Sering juara ya Apalagi kalau misalkan Pas lawan Marquez kemarin Di circuit Silverstone Emang enak banget sih Si GSX-R 2019 ini Oke di belakang kita ada Carl Crutchlow Andrea Dovizioso berhasil Di overstake Oleh Carl Crutchlow Aduh aduh sedikit lebar Langsung kita pull gas lagi disini Andrea Dovizioso Carl Crutchlow Crash Tepat di belakang kita Carl Crutchlow Langsung kita pull gas lagi disini Ada Jack Miller Di posisi kedua Diikuti oleh Andrea Dovizioso Di posisi ketiga Valentino Rossi ada di posisi keempat Masih di posisi pertama Belum ada pembalap yang bisa Meng-overtake kita Heartbreaking kembali Oke Andrea Dovizioso kembali Ke posisi kedua Ada Morbidelli dan Jack Miller Memperbutkan posisi keempat Sangat dekat sekali Andrea Dovizioso Dan Valentino Rossi Duel memperbutkan posisi kedua Di belakang kita Heartbreaking kembali Breaking kembali Oke Valentino Rossi Berhasil menempati posisi kedua Di laps ketiga ini Breaking kembali Langsung kita banting Kembali ke kiri Masih ada Valentino Rossi Gap kita dengan Rossi 0,840 detik ya Kemarin juga pas kita Pakai Valentino Rossi Yang menang Alec Rins ya Duel di last lap Dan kita gak bisa Ngejar lagi Alec Rins teman-teman Jadinya kita harus finish Di posisi kedua Pas menggunakan Valentino Rossi Langsung kita pulgas Lagi disini Ada Bagnaian dan Jack Miller Memperbutkan posisi ketujuh Breaking sedikit Langsung kita pulgas Lagi disini Langsung kita heartbreaking Heartbreaking kembali Oke masih ada Valentino Rossi Di posisi kedua Terpaut gap Satu detik saja Dengan Valentino Rossi Sangat dekat sekali Apakah kita akan Duel kembali Dengan Valentino Rossi Sampai Finish nanti Heartbreaking kembali Oke Valentino Rossi Sangat dekat sekali Di belakang kita guys Sangat terdengar Jelas sekali Suara motornya Heartbreaking kembali Kita disini Oke terpaut 0,57 Satu detik Semakin dekat Valentino Rossi Dengan kita Alec Rins Heartbreaking kembali Andai Adovizioso Melorot ke posisi Oh Valentino Rossi Tepat di belakang kita Crash guys Sayang sekali Valentino Rossi Harus crash Tepat di belakang kita Dan digantikan oleh Vorbidelli Di posisi kedua Valentino Rossi Melorot ke posisi Ketiga belas Sayang sekali Valentino Rossi Harus crash Di belakang kita Heartbreaking kembali Masih ada Morbidelli Di belakang kita Heartbreaking kembali Kita masuk ke Labs kelima Masih di posisi Pertama Menggunakan Alec Rins Berumada Pembalap Yang berani Untuk duel Dengan kita Masih terpaut Lumayan jauh Dari pembalap Yang ada Di belakang kita Oke Mark Marquez Berada Di belakang kita Mark Marquez Beranjak Ke posisi ke Posisi kedua Lalu Terpaut Kita akan Mengulangi Duel Kembali Di circuit Misano Dengan Mark Marquez Sangat dekat Sekali Mark Marquez Di belakang kita Terpaut 0,602 detik Heartbreaking Kembali Heartbreaking Kembali Oke Tinggungan yang Sangat tajam Ada Morbidelli Di belakang kita Masih duel Dengan Mark Marquez Merumutkan Posisi kedua Breaking Kembali Oke Kita masuk Ke laps Ke enam Di balapan kita Kali ini Kita masih memimpin Balapan Dari awal Star Sampai Kita Bisa Masuk Ke laps Ke enam High speed corner Tinggungan ketiga Langsung Kita puluh gas Disini Heartbreaking Kembali Kita masuk Ke tinggungan ke enam Langsung Kita puluh gas Disini Masih ada Morbidelli Di belakang kita Terpaut 0,5 95 detik Saja Sangat dekat Sekali Oke Jack Miller Ada di posisi Ketiga Mark Marquez Kembali Melorot Ke posisi Belakang Oke Sangat dekat Sekali Franco Morbidelli Crash Franco Morbidelli Crash Langsung Heartbreaking Kembali Breaking Kembali Andre Ado Visioso Kembali Ke posisi Kedua Kita Akan Masuk Ke final Lap Sebentar Lagi Masih Ada Andre Ado Visioso Setelah Tadi Melorot Ke posisi Ke belakang Oke Kita Akan Masuk Ke final Lap Guys Masih Ada Duo Dukati Di belakang Kita Danilo Petrucci Dan juga Andre Ado Visioso Oke Langsung Kita Pulgas Di sini Masih Ada Lightrange Di posisi Pertama Diikuti Duo Dukati Di belakang Kita Langsung Kita Tikung Lebih Ke kiri Ada Danilo Petrucci Sangat Dekat Sekali Danilo Petrucci Membuntu Tiki Tadi Belakang Langsung Heartbreaking Kembali Oke Danilo Petrucci Di belakang Kita Tepat Di belakang Kita Guys Breaking Kembali Kita Di sini Oke Sangat Tekat Sekali Pembalap Yang Di belakang Kita Jangan Sampai Kita Lengah Heartbreaking Kembali Masih ada Danilo Petrucci Terpaut 1 detik 0,166 Oke Kita Akan Masuk Ke Final Corner Langsung Kita Pulgas Di sini Dan Kita Kita Menangkan Balapan Kita Kali Menggunakan Alec Krins Di Sirkuit San Marino Misano Marco Simoncelli Diikuti oleh Duo Ducati Di belakang Kita Oke Ini dia Untuk Final result Di posisi Pertama Ada Alec Krins Dari Team Suzuki XR Dengan catatan Waktu 1 minute 34,192 Detik Kemudian Diikuti oleh Danilo Petrucci Kemudian Andrea Dovizioso Wow Duo Ducati Mendominasi Di Balapan Kita Kali Ini Mendapatkan Podium Kedua Untuk Danilo Petrucci Dan Podium Ketiga Untuk Andrea Dovizioso Kemudian John Mir Di posisi Keempat Jack Miller Mark Marquez Francesco Bagnaia Alec Espargaro Dan Pembalap Yang Lainnya Sayang Sekali Valentino Rossi Harus Crash Dan Melorot Ke Posisi Ke 14 Oke Itu Dia Untuk Final Result Di Balapan Kita Kali Ini Oke Guys Ini Dia Kenaikan Podium Alec Rince Dan Duo Dukati Di Belakang Kita Setelah Tadi Memimpin Balapan Di Awal Labs Sampai Kita Finish Mendapatkan Podium Pertama Oke Oke Kalau Misalkan Teman-teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Kasih Like Jangan Lupa Share Jangan Lupa Berikan Komentar Di Bawah Dan Yang Belum Subscribe Channel Silahkan Klik Tombol Subscribenya Dan Klik Juga Lonceng Nabi Kesini Oke Yaudah Kalau Gitu Thanks For Watching Keep Respect And Have A Nice Day Bye Bye